Baik Bapak Ibu dosen yang kami hormati, video ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya Pada video kali ini kita akan berfokus pada bagaimana sebagai seorang dosen di departemen tertentu Itu memberikan penilaian pada kelas MBKM yang ada Di sini perlu dipastikan dulu ya Mbak Nia ya berarti ya, apa tadi, role-nya dulu ya Iya Pak Atau sebelum saya masuk ke MyITS Academics, ada baiknya saya mulai mungkin langsung reset dari awal Bapak Ibu bisa mencoba membuka MyITS terlebih dahulu untuk mudahnya supaya enak di runut ya Kemudian setelah berhasil login di MyITS masing-masing, dashboard masing-masing Maka silahkan masuk ke MyITS Academics yang logo toga ini Oke, lalu selanjutnya apa yang perlu saya pastikan Mbak Nia? Perlu dipastikan hak aksesnya bahwa pengendri nilai adalah dosen atau pendik Jadi diganti dulu Pak, ganti hak aksesnya itu sebagai dosen Oke, ini perlu diperhatikan kita masuk ke MyITS Academics sebagai apa nih? Di jendela ini ada informasinya Karena ini seharusnya untuk dosen biasa saja ya kan ya pengendri nilai itu Maka ini saya perlu ganti akses sebagai dosen biasa saja Ini hak aksesnya dosen prodinya S1 Normalnya kalau Bapak Ibu tidak menjabat sebagai kepala departemen atau sekretaris departemen Maka secara default ini pastinya akan dosen ya jadi tidak perlu ganti hak akses Tapi bila mana yang terjadi ada di sini ada hak akses yang lain Maka perlu pastikan bahwasannya hak akses yang aktif sekarang adalah dosen Selanjutnya bagaimana Mbak Nia? Di menu entry nilai yang bagian MBKM ini Pak Oke, ini perlu berhati-hati ya Mbak Nia ya Karena di sini juga ada entry nilai juga sebenarnya kan ya Jangan sampai keliru ya Kalau yang atas ini untuk reguler kan Mbak ya? Iya betul Ini untuk penentrian kelas reguler Ini kalau Bapak Ibu cari di sini tentunya tidak akan ketemu ya Kelas yang ingin dinilai yang MBKM karena ini rumah untuk yang kelas reguler Yang MBKM tadi seperti disampaikan oleh Mbak Nia Ada di sebelah kiri bawah ini yang ada di grup menu MBKM Kita klik di sini Nah ini sesuai dengan hasil assignment atau penunjukan oleh KADEP Jadi kita, saya sebagai dosen pengantri nilai ini muncul di sini Kelas-kelasnya ini memang karena ditugaskan oleh KADEP atau SekDEP Atau koordinator MBKM di departemen saya untuk bisa menilai kelas ini Oke Nah di sini coba kita klik salah satu ya Ini yang, ini bedanya apa ya Mbak ya? Oh ini ada kelas IUP nih Internasional Iya kelas IUP yang ini kelas reguler Oke ini nama-nama mahasiswanya yang mengikuti kegiatan MBKM Dan membutuhkan konversi nilai ya Mbak ya Untuk bisa dikonversikan ke kelas MBKM kreatif digital Nah nilainya dari mana? Tentunya ini di luar sistem ya sebenarnya ya Jadi Bapak Ibu tentunya saya yakin sudah mengumpulkan nilainya di Excel masing-masing Atau memiliki mekanisme sendiri di departemen ada tim task force dan sebagainya Nanti kalau sudah ada nilainya, nilainya tinggal di input disini Hasil akhirnya saja kan Mbak ya? Nggak perlu pakai CPMK yang rumit itu ya Iya Pak, cukup hanya input nilai angkanya saja Nilai akhirnya saja Nanti kalau sudah selesai Misalkan ini saya berikan nilai sama semua Mbak Ini 90 semua ini bagus nih Banyak juga nih 90, 90, 90 Nah ini Bapak Ibu silahkan isikan semuanya sesuai dengan rekap Bapak Ibu masing-masing Nah ini kemudian tombol simpan nilai ini di klik Kurang oke, berhasil Nah, tapi harusnya kan nggak berhenti ya Mbak ya Ini masih belum selesai kan ya Kita akan Nanti itu Pak Kalau di reguler itu kan ada simpan nilai permanen tuh Apakah berlaku hal yang sama di kelas MPKM? Iya Pak, jadi setiap Nanti kan di atas itu ada informasinya Pak Batas penilaiannya tuh sampai kapan Nah ini karena perlu diset oleh adminnya Karena ini belum diset Jadi tanggalnya belum muncul Tapi nanti kalau misalnya sudah diset ada batas maksimal dari penilai Pengentri nilai MPKM ini Nah nanti dipastikan dulu bahwa Nilai tersebut sudah dipermanen Karena kalau misalnya tidak dipermanen Kita tidak bisa menarik nilai tersebut untuk pelaporan di PDD Jadi harus aware juga dengan batas input nilainya sampai kapan Dan nanti apabila ini sudah disimpan permanen Tentunya akan disinkron dengan tampilan yang di si akad ya Mbak ya Iya Betul Pak Jadi baik Bapak Ibu jangan lupa untuk kemudian klik simpan nilai permanen Supaya pada akhirnya tersinkronisasi dengan hasil yang ada Atau rekapitulasi nanti bisa dilihat oleh rekan-rekan mahasiswa di sistem informasi akademik Kurang lebih demikian Bapak Ibu sekalian Panduan singkat dan saya rasa tidak sulit ya Ini sangat-sangat mudah Bila Bapak Ibu ada pertanyaan terkait teknis bagaimana cara mengentrikan nilai Ataupun menugaskan dosen untuk bisa mengentrikan nilai ke MyTS Academics Terutama terkait kegiatan MPKM Silahkan bisa hubungi kami di DPTSI melalui service desk, whatsapp, ataupun channel-channel sosial media yang kami punya Demikian yang bisa kami sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, petang, malam Terima kasih Mbak Nia Selamat pagi, siang, petang, malam